Ya, halo Tribuners, kembali lagi di program Sepak Bola, khusus untuk Maluku ya, kalau luar Maluku mau nonton juga gak apa-apa Kali ini di Tribuners, episode cerita anak mamala yang bermain di Liga 1, sudah bersama saya Deddy Aziz Di sebelah kanan saya ini ada Buyung Ismulesi, ini anak mamala yang mungkin dari namanya itu Tribuners bingung ya, ini anak mamala atau anak liang begitu Nah, untuk mengetahui bagaimana perjalanan Buyung dari Sepak Bola Tarkam sampai ke Liga 1, mari langsung kita tanya-tanya aja Buyung, bagaimana, puasa aman? Alhamdulillah Belum ada yang bolong ya? Belum ada yang bolong, kabar baik? Sehat? Alhamdulillah, sehat ya Pacar sehat? Sehat Oh, berarti sudah punya pacar ya, Tribuners yang untuk Tribuners yang cewek-cewek dimohon untuk mengurangi harapannya Nah, pertanyaan pertama Buyung, untuk mengenal Buyung Lesi dari awal bermain Sepak Bola Mulai bermain Sepak Bola dari umur berapa? Kalau beta, mulai awal Sepak Bola dari kecil Dari kecil, ya Umur berapa itu SD, SMP, TK? Dari SD Dari SD Itu bagaimana ceritanya itu sampai bisa tengah Sepak Bola? Apakah memang di Mamala itu sudah bermain Sepak Bola atau bagaimana? Ya, kalau di Mamala itu memang sudah bermain Sepak Bola Terus di Mamala itu kan di Kota Amun juga tahu Di Mamala itu salah satu kampung yang terlihat di Sepak Bola Beta ini dari kecil, ya salah satunya beta punya bapak, juga pemain bola Salah satu pemain top di Maluku, pada area itu Ari Flesi Ari Flesi, mungkin untuk pesepak bola senior di Maluku, kenal dengan bapaknya Buyung, lanjut, lanjut Terus beta dari kecil sudah diajarkan sepak bola Kecil sudah memang diajarkan sepak bola Kemudian di umur berapa ini, Buyung sadar bahwa ketika main sepak bola ini, kayaknya ini bisa jadi profesi, bisa jadi cari uang disini, di umur berapa? Waktu beta SMA, beta pernah ikut pelajar Maluku, PPLP Terus beta tahu kayak apa, oh sepak bola ini bisa menghasilkan uang Terus beta bikin sepak bola sebagai harapan gitu Harapan, berarti, mohon maaf, Buyung waktu dari SMA, langsung fokus sepak bola SMP beta sudah fokus main bola SMP fokus sepak bola, SMA di ASA, dia ikut PPLP Kemudian bocoran, dulu awal main sepak bola itu kan sudah sempat berharap, mungkin bisa lihat, mungkin idolanya Sapa Messi atau Ronaldo, mungkin siapapun itu Berapa bayangan pertama yang didapat waktu itu? Gimana? Waktu di PPLP Waktu di PPLP itu sebulan itu 700 sampai 800 700 sampai 800 Di tahun berapa itu? Di tahun 2014-2015 2014-2015 itu gabung PPLP Sebulan 700 sampai 800 Cukup waktu itu? Iya cukup Karena usia itu kan belum royal, belum ini, belum beling ini, cukup lah Waktu itu 700.800 ribu, mungkin sekarang 1 juta ya 700 juta, 800 juta ya tribunersnya Nah, bagaimana respon ibu? Kalau bapak kan pasti mendukung Biasanya tuh, kalau katanya nonton di film-film itu biasanya ada orang tua perempuan lah Yang pengen anaknya tuh, wih, sekuliah juga Tau, Pak Rapa main bola, sehingga ada hasil, biasanya ada begitu Tapi kalau Bu Yung punya rata Tapi kalau dari Bta, Pemama dan Bta, Pembapa itu mendukung Dari awal? Iya, dari awal Dan Bta, Pemama dan Bta, Pembapa, Bta mau jadi pemain besar Memang? Iya, mau jadi pemain bola, harus jadi pemain bola Harus jadi pemain bola Karena begitu, Bta, Pembapa waktu masanya Kita, Pembapa tidak berhasil Jadi seorang pemain bola Biasanya memang begitu ya? Iya, biasa begitu Karena Bta dituntut, harus jadi pemain, harus jadi pemain besar Jadi orang tua juga mendukung? Mendukung, kedua orang tua mendukung Mungkin ada cerita-cerita unik waktu di PPLP mungkin Kejuaraan di mana, turnamen apa, begitu? Waktu 2015, Ternak kejuaraan, apa, Kejurnas di Bangka Blitung Bangkal Pinang, waktu juara 4 Juara 4? Iya Maluku juara 4? Iya, Maluku juara 4 Oke, kalah dari apa? Kalah dari Ternate 21 Di semifinal? Iya Kalah dari Ternate Kalah dari Ternate Saya ikut untuk main di salah satu tim lokal Maluku FC Terima kasih juga untuk Maluku FC pastinya ya Gimana ceritanya Bu Yung bisa dari Maluku FC Terus tiba-tiba dipromosikan ke Barito? Iya, ada sedikit cerita Yang dirikan Maluku FC ini kan salah satunya pemain Beta Dan itu Beta ikut launching di hotel Salah satu pemain-pemain awal ya? Iya, pemain awal yang masuk Maluku FC salah satunya Beta Iya, di Swiss Bell Iya, di Swiss Bell Iya, di Swiss Bell Terus, apa Beta mau sebelum ke Maluku FC Ya, kita sudah persiapan, latihan Terus ada latihan, persiapan, persiapan Disitu ada salah satu tim Ya, mau dibilang tim pemantau bakat lah Itu namanya Pak Mundari Karya Mundari Karya Iya, dia salah satu anggota ASKOP PSSI Pusat Dia datang ke Maluku Kalau tidak tahu hari itu kegiatan apa Dia sama Coach Aldi Datang ke Maluku Hari itu Apa, Maluku FC Ada uji coba sama Salah satu tim lokal Di Maluku juga Liga-tiga juga Hari itu, hari itu Pak Mundari Karya Turun langsung ke lapangan Dia pantau Terus, selesai itu Dia panggil saya Dipanggil Beta Dia bilang Eh, nyong, mari sini Dia bilang, mari Beta bilang Ya, bagaimana om? Dia bilang Kamu mau main-main bola? Dia bilang, mau on? Ya udah Kasih nomor kamu sini Ya, dia minta kontak Terus, dia bilang Nama kamu siapa ya? Saya bilang Terpunya semua Terus, dia bilang Oh iya Nanti saya kebarin lagi Udah Sekitar 2 minggu Tidak ada kabar Berarti waktu itu Bu Yang cuma bikin A Sudahlah Sudah biasa Sudah 2 minggu tidak ada kabar Kita bilang, ya sudah Sampai apa Pas Ada WA masuk Assalamualaikum, Boyo Ya, Waalaikumsalam Ini siapa? Ini dengan saya Pak Mondari Karya Waktu itu Bicara sama kamu Nomor baru Iya, nomor baru Terus, dia bilang Bagaimana om? Dia bilang Hari ini kamu bisa pisar Pisar lah Iya, langsung pisar Hari itu bisa pisar Langsung, dia bilang Oh om, kok tiba-tiba Dia bilang Hari ini kamu harus pisar Oh siap om Kalau pisar Sudah masukin Saya kembali Bagaimana di mana? Oh, berarti dia Dia belum kasih tau Tim ini timnya apa? Kita tau Minimal 32 lah Kalau 33 Ngapain betar di Jawa Maluku saja ada Lepuan Oh iya sih dong Betar pisar Betar Selesai pisar Besarnya kita berangkat Itu tanpa pengetahuan Siapa-siapa Langsung Termasuk orang tua Orang tua tahu Orang tua tahu Tapi teman-teman Teman-teman Maluku FC Hari itu Cuma beberapa orang yang tahu Iya, cuma beberapa orang Saya yang tahu Termasuk pak manajer Termasuk Terus mungkin begini Ya betar Harus korbankan maluku FC Ini betar Taruhan lah Iya, taruhan Hari itu Iya, buta-buta Hari itu 50-50 Betar juga mau Ya, surbeti Aku arus aja Mungkinin betar Pengurijiki Dan alhamdulillah Betar pengurijiki disini Betar hari itu Berangkat sudah sampai Di Jakarta Betar dua hari Dua hari di Jakarta Betar nginep di hotel Ada itu betar Penyertaman Anak Papua dari Bia Dia sengada Apa Dia kutundu sama-sama Dia kutundu Dua hari di Jakarta Hari itu Bu PS Barita Putra Ada TC di Kuningan, Jawa Barat Selesai itu Hari itu langsung ketung ke CO Barita Putra Punya rumah Pak Hasnu Di Jakarta Hari itu langsung betar Tekan kontrak Berarti Kurang lebih Ampah hari Kurang lebih Ampah hari Dari dapat suruh PCA Nginap di Jakarta Dua hari Langsung bisa Selesai bisa Besoknya langsung Betar sama Tamang Langsung ke Kuningan Langsung ikut tim Ke Kuningan Langsung take in kontrak Di hari keempat Langsung take in kontrak Besoknya langsung ke Kuningan Jawa Barat Maksudnya Agak ini Biasanya untuk Pemindahan pemain Dari satu klub Itu harus seleksi dulu Atau apa Pantau dulu Transfer cukup lama Segala macem Harga Segala macem Soalnya Betar punya Alhamdulillah Betar punya proses ini Cepat Tetap punya proses Masuk di tim Sangat cepat Waktu itu juga beritanya Cukup viral itu Di lima malah Di Ampah Cukup viral Karena Prosesnya lama Biasanya itu Pemain itu Pemain maluk Ini yang kita tahu ya Pemain timur Itu kalau mau masuk Tim-tim Liga 1 Biasanya dong Masuk di timnas dulu Iya timnas dulu Dari timnas Bakat kelihatan Baru Timnas 16 Ya begitu Tapi ini langsung Dari tim Liga 3 Kemudian Tiba-tiba Dari panggil Dari panggung Dari karya Kemudian Langsung tekan kontrak Bagaimana perasanya Waktu hari pertama Hari itu Betar rasa Betar saya sangka Kok bisa kayak begini Karena Betar rasa proses ini Terlalu cepat Tapi mau bikin ke bagaimana Ini kan Ya Mungkin Tuhan punya jalan Kayak begini Lalu waktu Maluku FC tahu Maluku FC tahu Ya sepat kecewa Tapi betar Kasih penjelasan Mungkin Kepat-kepat manajer Bila gini Mungkin Betar punya SEO meluku Betar Kita bilang Ini mungkin Betar punya rezeki Kalau Ya betar harus Kalau gimana Betar harus Torbankan Maluku FC Ya dong paham Oh ya sudah Ini misi pengkarin Oh ya sudah Kita lanjut Tapi Disitu juga Kak Tom tahu Bahwa Bakat Buyung Buyung juga ditemukan Waktu Buyung main Parmaluku FC Ya tanpa Maluku FC Hari itu Kalau uji coba Tanpa Maluku FC Betar Seng akan Bakalan kelihatan Ya Betar Sampai di Barito Putra ini Berkat Maluku FC Juga Berkat Maluku FC Dan itu Betar Seng menyangkal Seng terlepas Seng terlepas Tampai Maluku FC Betar Seng akan Sampai di Barito Putra Oke Menarik ini Kalau Kak Tom Tanya-tanya lagi Soal bagaimana Buyung punya kisah Waktu Latihan pertama Di sana Pastinya kan Kaget dengan Harus adaptasi Lagi Ada pemain-pemain Liga 1 Ada pemain-pemain Campuran juga Dari luar negeri Bagaimana Waktu Adaptasi diri Bagaimana Waktu Hari pertama Betar ikut Hari pertama Betar ikut Latihan Itu di Kuningan Hari pertama Itu karena Ya Betar Belum ada punya Pengalaman apa-apa Main di Liga Nasional Liga dojur Sempernah Betar langsung Dari Liga 3 Langsung Longe ke Liga 1 Jadi itu salah satu Pengalaman yang Berharga Terus Betar Pertama Gabung latihan Dengan tim Barito Putra Disitu ada Betar punya senior Rizky Pora Dan ada senior juga Apa Bayu Pradana Dan ada Pemain-pemain asing Macam Casiodi Jesus Dan Rapail Oliveira Itu Pemain-pemain yang Berkualitas Dan salah satunya Betar Ya Betar 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 sedikit bangga Bukan sedikit bangga Betar bangga Letihan dengong Tapi awal-awal itu Betar kaku Kaku Betar kaku Betar Betar berasa Minder Minder Iya Betar rasa minder Karena Betar sengsangka Betar bisa ada Di posisi kayak sekarang Begini Kakak Bayu Pradana Bayu Pradana Yang ada Rizky Pora Amri Jaluman Ailo Itu jadi penonton Betar Sama-sama senior Yang ada di Barito Putra Padahal Kalau lihat Bayu Pradana Rizky Pora Ini kan cukup Berpengalaman Sangat berpengalaman Makanya Harus banyak timba ilmu Dari situ Kalau misalnya Kemarin kontrak Tiga tahun Betar tiga tahun Kontrak Tiga tahun Nah Atau masuk ke Bagaimana performa Barito Putra Di Liga Satir Hampir Hampir Degradasi Menurut Buyung sendiri Bagaimana Apa yang ada Ditingkatkan Dari tim Dari Buyung sendiri Untuk tim Kalau Betar Pribadi Mungkin Kakak lebih Kompak lagi Terus Lebih bekerja keras Lagi Biar Di musim depan ini Kakak bisa Minimal Kakak ada di Level tengah Iya Papat tengah Kemarin itu Sangat-sangat Hampir Hampir Kemarin untung saja Apa Persipura dia Kalah di akhir Selesai Turun ke Liga 2 Main di Liga 1 Kita tahu Banyak tim yang Cukup Luar biasa Ada Persija Jakarta Persibandung Bali United Bahkan Persibaya Persibaya juga Tim mana yang menjadi Musuh saya nih Biasanya Kalau atlet itu kan gitu Apalagi Sepak bola Selapapun lah Kalau mau bawa koda Ada perlawan yang Dia itu Berat Tim mana Tim yang menurut Deta Bali United itu berat Bali United Emang lah Ada juara Juara Ada pengalaman unik apa Dimainkan bersama Bali United Waktu hari itu Sama Bali United Deta Belum main Belum bisa Jadi cedangan Tapi hari itu Deta nonton Lawan yang paling berat Karena materi pemain Bali United sendiri Luar biasa Mati rinnya pemain Luar biasa Baru Back to back Dari musim lalu Juara Musim ini juga juara Sayang sekali Persibaya Saya bisa Lalu Buyung Lihat Animo Sepak bola Di Apa Nasional Liga 1 Banyak pemain Pemain Maluku Begitu Menurut Buyung Kenapa Begitu banyak Pemain Maluku Di klub Liga 1 Tapi kenapa Maluku belum bisa Punya Klub Sepak bola Yang sampai Liga 1 Kalau masalah itu Deta Tahu Padahal Kualitas pemain Bagus Bicara mengenai Kualitas pemain Kota di Maluku Ini bisa sampai Di level Nasional Kalau punya Tim Liga 1 Kota bisa Tapi Kalau masalah Sampai Jadi dia punya Macam Kali ini Ini Ya Kita Sempar Tapi Buyung Setuju Kalau kita bilang Pemain Maluku Ini semua Bagus Bagus Setuju Dari Tulehus Yang kurang Kurang Pemain Dari Mala Juga Ada Buyung Duga Tapi Susah Sampai Sampai Dilevel Itu Perjuangan Betul Oke Siap Mungkin Untuk Urusan Ini Buyung Apa Asmara Ini Bagaimana Tempat Banyak Yang Mengaku Ngaku Begitu Jadi Buyung Punya Tapi Betul Lihat Betul Pantau Di Instagram Kayaknya Instagram Follower Terakhir Betul Lihat Seribu Lebih Sekarang Sudua Ribu Ada Banyak Yang DM Cewek Cewek Gitu Bilang Apa Atau Mungkin Kayaknya Ini Kalau Kata Begini Berarti Ada Dua Tiga Orang Lebih Bahaya Maksudnya Dua atau Tiga orang Yang Jadi Cewek Sekarang Jomblo 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 Masya Allah Sekali Masya Allah Sekali Maksudnya Jomblo Ini karena Putus Atau Karena Memang Belum pacaran Kalau Pacaran Itu Pernah Pacaran Pernah Pacaran Anak Mama Juga Anak 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 Privasi Keren Fokus Parkarin Saya ingat Pemain Sapa Pemain Korea Satu Yang Ditotan Hotspur Dia Juga Pernah Pacaran Pernah Bukan Pernah Pacaran Terus Putus Kalau Buyong Pernah Pacaran Terus Putus Tapi Kalau Sepak Bola Bagaimana Hubungan Dengan Manajer Di klub Bagaimana Alhamdulillah Aman Aman Biasanya Karena Biasanya Pemain Ini yang Berta Mau mention Untuk seluruh Tribun Yang Kata Punya Penonton Hubungi Buyung Ismu Ini Kayak Hubungi Teman Di DMIG Karena Rata-rata Kebanyakan Itu Beberapa Yang Berta Tau Pemain Pemain Sepak Bola Penyanyi Artis Artis Dari Maluku Ini Kalau Sudah Terangka Sadiki DM Itu Seng Mau Balas Tapi Bulu Mereka DM Sekarang 5 menit Kemudian Sebalas Ini Seng Punya Keksibukan Seng Bola Lalu Kemarin Libur Pramusim Balik Ambon Rencana Apakah Cuma Lebaran Saja Atau Mau Ikut Exhibisi Pertanian Cuman Ya Tentunya Yang pertama Kita Ingin Ketemu Keluarga Terus Yang kedua Kita Mau Lebaran Di Kampung Sendiri Terus Kita Mau Ikut Acara Pukul Mayapu Buyung Katanya Sempat Jadi Ini Waktu Tahun Lalu Sempat Jadi Peserta Pukul Mayapu Peserta Waktu Kita Lihat Di Snapgram Bang Sait Sait Nah Sait Nah Itu Ada Untuk Exhibisi Mungkin Sudah Undangan Pertanian Exhibisi Malah Lawan Mana Belum Ada Biasa Dua Tahun Yang Lalu Itu Tiap Ada Exhibisi Dipilih Itu Tendap Undang Tapi Tahun Ini Kayaknya Belum Ada Kabar Tapi Siapa Kita Mau mention Lagi Bu Yung Itu Pemain Bola Pertama Dari Mamala Maksudnya Pemain Bola Pertama Yang Sampai Liga Satu Dari Mamala Atau Sebelumnya Ada 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 Sibita Punsenior Dia Pernah Main Di Tingkat Nasional Juga Di Liga Satu Sampai Di Timnas Terus Di Malawat Terus Di Malawat Kita Pernah Dengar Tahun Berapa Tahun Tahun 2013 Sekarang Dia Sudah Jadi Angkatan Udara Nah Bu Yung Jadi Pemain Sepak Bola Dari Mamala Apa Yang Mau Bu Kasih Ke Mamala Tung 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 Paling Banyak Sekali Pemain Bola Dan Dong Sudah Punya Pembinaan Atlet Dong Sudah Punya Lapangan Segala Macam Kita Mau Buyung Kasih Kedepannya Untuk Mamala Berta Cuman Sebagai Contoh Para Anak 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 Supaya Bisa Kedepan Ya Bisa Ganti Berta Pemposisi Bisa Main Liga Satu Maksudnya Begini Kalau Betul Betul Mau Main Bola Macam Ya Begitu Begitu Saja Ya Mendingan Kuliah Atau Apakah Tapi Betul Kalau Semangat Dan Tekad Anak 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 Itu Sembeda Jauh Dintulehu Sembeda Jauh Dintulehu Bisa Bersaing Dintulehu Karena Selama Ini Yang Katong Tau Orang Diluar Sana Tau Sepak Bola Maluku Itu Adalah Tulehu Tapi Saya Tau Selain Tulehu Juga Ada Bola Liang Juga Nah Betta Mau Masuk Kepertanyaan Pertanyaan Dari Netijen Netijen Yang bilang Kemarin Titi Pertanyaan Di Betta Itu Dia Tanya Buyung Lesi Dari Liang Kam Malah Tapi Kenapa Marga Lesi Ada Marga Lesi Ada 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 Mala Betta Kira Jawaban Ini Mau Jawaban Serius Ada Juga Lesi Dari Mamala Ada 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 Yang bilang Dia Bapak Itu Orang Liang Betul Sing Tetap Bapak Sini Bapak 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 Orang Mamala Karena Waktu Awal Viral Itu Belum Bilang Dia Ini Anam Mamala Cuma Dia Bapak Orang Lian Sing Berarti Disini Jelas Jelas Bapak Sapa Ari Arif Lesi Itu Orang Mamala Karena Lesi Menurut Buyung Lesi Itu Bukan Cuma Ada Di Liang Tapi Juga Ada Di Mamala Nah Ada Satu Lagi Pertanyaan Dari Apa Tapi Ini Sutir Jawab Dia Tanya Apakah Ada Kesan Terhadap Karir Anda Sebagai Seorang Pesepak Bola Apakah Didasarkan Pada Hobi Atau Kalian Yang Dilatih Dijawab Tadi Sudah Sudah Dilatih Sepak Bola Dan Sebagainya Ada Juga Yang Tanya Masuk Badai Top Putra Gajinya Berapa Tunggu Privasi Tribuner Yang Jelas Dia Bisa Bawa Pulang Baju Lembaran Dan THR Banyak Tahun Ini Kemudian Nilai Kontrak Kemarin Nilai Kontrak Kemarin Nilai Kontrak Total Berapa Untuk Bu Sudir Kita Kemarin Itu 300 Berapa 300 Lebih 300 Lebih Kalau Nilai Kontrak 300 Lebih Itu Tribuner Kalau Balipapeda Itu Dari Tulehu Sampai Kota Amun Sampai Balik Tulehu Lepas Taman 300 Juta Gila Berarti Gajinya Kalau Sepengat Matawan Beta Bisa Puluh Puluh Belum Lai Kalau Isi Goal Begitu Belum Lai Kalau Isi Goal Belum Lai Kalau Asis Ada Perhitungan Begitu Jadi Di Klub Jadi Bukan Cuma Gaji Gaji Pokok Ada Tapi Ada Bonus Ketika Isi Goal Atau Asis Begitu Kalau Isi Goal Atau Asis Kayaknya Ada Cuman Kalau Bonus Imbang Ada Menang Ada Oh Harus Menang Ada Imbang Kalau Kalah Ada Bonus Tapi Gaji Tetap Kalau Imbang Ada Bonus Menang Ada Bonus Karena Kemarin Berta Dengar Kalau Main Di Liga Satu Itu Harus Kalau Mau Dapat Uang Lebih Atau Bonus Itu Harus Isi Goal Itu Yang Berta Dengar Kemarin Ada Pertanyaan Lagi Dari Netizen Netizen Pegas Tagas Dari Youtube Pegas Tagas Kakak Coba Tanya Sudah Berapa Lama Main Di Liga Satu Padahal Ini Sudah Jelaskan Coba Gue Jelaskan Satu 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 Jadi Buyung Ini Dia Direkrut Oleh Yang Tadi Sudah Diceritakan Makanya Nonton Live Dari Awal Ini Kalau Pertanyaan Bagian Terus Emosi Ada Puasa Puasa Pertanyaan Dari Awal Bagian Terus Delesai Acara Acara Ini Jadi Buyung Ini Tribuners Dia Dulu Persepak Ball Dari Mamala Kemudian Main Untuk Maluku FC Maluku FC Ada Eksebisi Kemudian Ada Coach Mundari Karya Dari Jakarta Data Dari Jakarta Dua Minggu Kemudian Dia Dapat Chat Langsung Terbang Ke Kuningan Jakarta Untuk Tanda Tangan Kontra Begitu Dan Main Ke Barito Putra Di Barito Putra Dia Kemarin Barito Putra Urutan Keberapa 15 Hampir Satu Lagi Jadi Buyung Ini Baru Main Satu Musim Masih Ada Dua Musim Karena Dia Di Kontrak Tiga Musim Oleh Barito Putra Itu Yang Menjadi Pertanyaan Lanjutan Kontrak Tiga Musim Sangat Jarang Sekali Ada Klub Yang Mau Percaya Kontrak Langsung Panjang Tiga Musim Biasa Kalau Pemain Pemain Uji Coba Misalnya Liga Tiga Langsung Liga Satu Masih Malah Tiga Musim Satu Musim Satu Musim Ada Alasan Tiga Tahun Langsung Berani Berani Tiga Tahun Mungkin Dari Dari Apa Dari Pak Mudari Karya Lebih Meyakini Para Manajemen Anak Ini Harus Gimana Gimana Itu Pribadi Pemundari Karya Sama Manajemen Tapi Beto Kaget Kok Sampai Tiga Tahun Mungkin Ya Berita Mungkin Kayak Gitu Mungkin Kontrak Pemain Pemain Muda Yang Mohon Maaf Yang Berkualitas Itu Kontrak Jangka Panjang Ada Juga Pemain Tim Nus U16 Yang Sekarang Ada Di Korea Selatan Itu Kontrak Jangka Panjang Anak Anak Muda Yang U16 Korea Selatan Siapa Namanya Kemarin Velo Bukan Satunya Di Korea Bukan Ada Apa Timnas U16 Sekarang Ada Korea Selatan Itu Ada Dari Barit Ada Tiga Orang Keeper Satu Pemain Dua Jadi Di Barit Ada Mantan Jebolan Timnas Bagus Bagas Cipora Bayu Pradana Timnas Nah Lihat Katong Coba Masuk Sedikit Bagaimana Adaptasi Waktu Bertanding Kalau Latihan Pastinya Gampang Adaptasi Latihan Tapi Adaptasi Waktu Bertanding Kan Main Sepak Bola Saling Mengerti Bagaimana Selama Liga Satu Satu Musim Dengan Pemain Pemain Lain Komunikasi Sama Sama Pemain Pemain Lain Terutama Para senior Senior Yang jelas Lebih Sekan Senior Bicara Harus Dengar Kalau Masalah Pemain Senior Senior Dibar Putra Enak Enak Dengar 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 Kalau Iya Karena Jangan Sampai Nanti Bocor Coba Cek Barito Putra Instagram Barito Putra Tribuners Barito Putra Oh Tapi Ada pertanyaan Dari Tribuners Lain Tanya Tanya Hal Yang Orang Su Jawab Taga 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 Tadi 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 Tribuners Kita Masih Mencari Instagram Barito Putra Sepertinya Paketan Saya Habis Ya Ini loading Paling Lama Acara Jalan Jalan Sudah Lihat Pertanyaan Saya Dulu Salam 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 Bukan pertanyaan Coba Tribuners Yang Mau Ada Pertanyaan Untuk Buyung Ini Spesial Cuma Saya Bisa Dari Alvin Pandano Salam Jua Dari Tim Putra Kuako Ada Kenal Alvin Pandano Salam Dari Putra Kuako Jadi Alvin Putra Barito Sudah Salam Ke Putra Kuako Itu Salah Satu Klub Yang Ada Di Maluku Tengah Amahai Amahai Jadi Ada hubungan Apa Pernantarkam Yang Videonya Paket Oh Bukan Kalau Itu Di Pelau Di Pelau Kayaknya Ini Kalau Editor Sudah Foto Foto Bagi Itu Berarti Ada Pertanyaan Mas Salam Salam Yang Banyak Kali Ini Ada Ini Lagi Ada Lagi Ridwan Wakang Kakak Dias Yang Paket Puas Kenal Ridwan Wakang Tau 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 Kaka Kakak Oh Kakak Tapi Ini Instagram Barito Coba Andri Cek Instagram Barito Coba 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 Mau Lihat Apakah Pelatih Baruto Oh Ini Kakak Ini Sudah Punya Jadi Kalau Di Bta Yang Bawa Program Acara Bebas Di sini Instagram Barito Ada Pelatih Baru Oh Please Welcome Juru Taktik Anyar Laskar Antasari Dejan Antonik Memang Sudah resmi Dejan Antonik Jadi Tribuners Ada Pelatih Baru Barito Putra Dejan Antonik Bu Harapannya Seperti Apa Dari Pelatih Baru Ini Dia Mau Bikin Permainan Bagaimana Semoga Pelatih Baru Ini Dia Membawa Apa Perubahan Di Tim Terus Dia Bisa Mengangkat Derajat Tim Barito Putra Ini Ke Urutan Lebih Atas Itu Harapan Setidaknya Setidaknya Papan Tengah Kalau Boleh tahu Kalau Menurut Boyong Sendiri Pelatih Lama Coach Janur Bagaimana Cara Melatih Kalau Coach Janur Cara Melatih Semua Pelatih Cara Melatih Beda Tapi Menurut Beta Semua Pelatih Sama Cuman Mungkin Keberuntungan Keberuntungan Karena Coach Janur Ini Salah Satu Pelatih Yang Terbaik Di Indonesia Punya Beta Ingat Janur Jaman Dia Pernah Bawa Persebaya Persebaya Dari Hampir Degradasi Urutan Kelima Di Akhir Musim Dia Di Keberuntungan Andre Ada pertanyaan Lagi Di episode kali ini Pertanyaan Paling banyak Ini sudah Di episode kali ini Biasanya Waktu itu Undang Om Rahel Itu juga Pertanyaan Cukup banyak Cuman Ini Kayaknya Lebih Banyak Ada Dari Malawat Bipro Kaka Anak Ini Dia tinggal Di Mamala Kompleks Mana Barang Beta Pernah Kakaian Di Mamala Lai Sapa Tau Beta Bisa Baku Dapat Dia Foto Foto Kaka Kompleks Mamala Sebelah Mana Tinggal Di Kompleks Mamala Sebelah Mana Pas Maso Gapura Gapura Mamala Jadi Tribuners Gapura Mamala Kalau Orang Tanya Bilang Saya Buyung Orang Tahu Gitu Jadi Untuk Malawat Bipro Sapa Sapa Malawat Bipro Tolong Tunjukkan Nama Asli Anda Supaya Kalau Mau Foto Terus Yang Perlu Cari Begitu Jadi Untuk Tribuners Mungkin Selain Kakak Hakim Buyung Punya Tamang Baik Beta Yang Jadi Kedua Yang Bisa Foto Buyung Ada Leandri Dia Sebutkan Dia Tinggal Di mana Balom 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 Oke Mungkin Daripada Tung Lama Lama Lagi Closing Statement Dari Buyung Melihat Performa Di Maluku Kedepan Apa Harapan Beta Untuk Sepak Bola Maluku Kedepan Semoga Berlatih Berlatih Lagi Semoga Kedepannya Lebih Bagus Pemain Lebih Bagus Lagi Ada Semoga Banyak Pemain Pemain Dari Situ Dan Banyak Pemain Pemain Yang Di Ambon Yang Sekarang Yang Main Dini Liga Satu Itu Mantan Pemain Mantan PPLP Salah Satunya Manah Hati Lagi Hidrat PPLP Ketemu Disana Kalau Pas Tanding Ketemu Di Luar Itu Fokus Latihan Jadi Disana Suasan Suara Suara Pas Jumpa Di Lapangan Bta Saran Lain Kali Balik Ke sana Bikin Himpunan Himpunan Pesepak Bola Maluku Itu Kan Bisa Jadi Klub Itu Kalo Misalnya Dom Bikin Himpunan Sandiri Lalu Putus Kontrak Masing-masing Bikin Klub Sandiri Tapi Miskin Oke Tribuners Tidak Ternyata Sudah Setengah Jam Kita Menemani Sore Hari Tribuners Menunggu Waktu Buka Puasa Kalau Biasanya Ditemani Kultum Oleh Ustaz Kali ini Ditemani oleh Kultum Dengan Kuliah Kultum Itu Singkatannya Kuliah Tribol Untuk Mamala Bisa Bisa Itu Nol Mustahil Karena Bu Yung Ini Termasuk Salah Satu Yang Selain Berlatih Punya Bakat Dan Beruntung Dukungan Orang Tua Yang Kita Tangkep Itu Ridho Orang Tua Ada Ridho Was Bahan Tidak Kenapa Jadi Cara Kultum Bila Orang Tua Menginginkan Untuk Jadi Pesipak Bola Besar Sampai Liga Satu Dalam Jangka Waktu Ampah Hari Saja Ampah Akhirnya Setelah Satu Musim Menunggu Bu Yung Bisa Disini Untuk Berita-berita Selengkapnya Silahkan Kunjungi Portal Kami Di www.ribunambon.com Kita Juga Ada Di Sosial Media Facebook Youtube Instagram Dengan Nama Yang Sama Saya Deddy Aziz Dan Bu Yung Ismul Sipamai Tundur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Like Subscribe Dan Share Sipamai